Pemirsa Kejaksaan Negeri Sumedang Kejari memusnahkan barang bukti tindak kejahatan dari 31 perkara yang telah berkekuatan hukum. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung Kejari Sumedang di halaman kantor Kejari Rabu Silam. Kejaksaan Negeri atau Kejari Sumedang memusnahkan barang bukti tindak kejahatan dari 31 perkara yang telah berkekuatan hukum. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung Kejari Sumedang di halaman kantor Kejari Rabu Silam. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolres Sumedang dan DIM 0610 Sumedang. Kepala Kejari Sumedang Yenita Sari mengatakan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang sudah berkekuatan hukum atau inkrah. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Rincian barang bukti yang dimusnahkan yakni sabu seberat 32,8 gram, ganja 302,8 gram, psikotropika jenis aprazolam 34 butir, riklona 2 butir, klonazepam 2 miligram sebanyak 90 butir. Lakan fusi kami di bidang EB3R barang bukti terkait penyelesaian barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Jadi berdasarkan amar putusan, dari beberapa barang yang kita ambilkan tadi, itu amar putusannya adalah dirampas untuk dimusnahkan. Ada beberapa rincian, yang pertama narkotika, ada sabu, ganja, psikotropika, narkotika, sintetis. Terus yang kedua itu barang bukti lain kayak ponsel, tadi ada pisau, parang, dan sebagainya. Nah itu sudah kita laksanakan berarti penanganan perkara kami sudah tuntas sampai ujung, sampai selesai. Selain itu, barang bukti yang dimusnahkan yakni tembakau gorila dengan berat total 170,73 gram, ponsel, jaket, tas, serta senjata tajam. Yanisari mengatakan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil dari penanganan tim kejari dari bulan Desember tahun 2023, dan yang paling dominan adalah kasus narkotika. Diki Guntara, Bandung TV